Kakebo, apa itu? Kakebo adalah jurnal penganggaran ala orang Jepang. Kakebo adalah salah satu cara orang Jepang mengatur keuangannya, yaitu dengan mencatat anggaran yang akan digunakan dan berapa yang sebenarnya digunakan serta dapat ditabung untuk mencapai tujuan keuangan. Teknik mencatat keuangan ini dipopulerkan oleh Hani Matoko pada tahun 1904 untuk para ibu rumah tangga di Jepang. Tujuannya adalah, yang pertama, mengajak ibu rumah tangga untuk menulis yang terbukti berdampak positif. Yang kedua, mengajak ibu rumah tangga refleksi atas pembelanjaannya. Lalu dari segi manfaat, Kakebo itu bisa mengubah ibu rumah tangga menjadi lebih mindful dalam berbelanja. Ada empat kategori pengeluaran menurut versi Kakebo. Yang pertama, esensial atau kebutuhan pokok seperti tagihan, transportasi, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, opsional, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, leisure atau hiburan. Yang keempat, ekstra, pengeluaran tak terduga. Cara mengatur anggarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, awal bulan catat pengeluaran dan pemasukan. Kedua, tentukan berapa jumlah selisi yang mau ditabung dan investasi. Yang ketiga, buat catatan pengeluaran mingguan. Dan keempat, refleksi dan evaluasi pengeluaran setiap bulannya. Nah, gimana? Kamu mau coba metode nabung versi Kakebo?